Hai guys Assalamualaikum Assalamualaikum Kita balik lagi nih Iya Trio Trio so happy ini Jadi kita mau ngobrol ini ada Mama Terus ini ada Mela Hai Mela Kalian kalau mau lihat IG nya Mela Apa Mela namanya? moma.k momak.andfriends juga ada Ada tiktok juga melatih.kutri13 Itu isinya apa sih? Isinya tentang empowering perempuan sih Tapi sekarang lebih ke perempuan menuju umur 40 tahun gitu Jadi nyemangatin perempuan gitu-gitu deh Oke Tapi kalau kalian belum umur segitu juga gak apa-apa Gak apa-apa banget persiapan ya Jadi kemarin tuh aku sempat tanya di Instagram Kita mau bikin kayak ngobrol-ngobrol gini Ngobrolnya santai karena kita juga bukan expert Iya ya Bener-bener based on experience kita aja Jadi kalian mau tanya apa? Ini udah datang nih Oke Pertanyaan pertama agak deg-degan nih Bang, kalau cowok tinggalin cewek tanpa penjelasan Itu kira-kira kenapa ya Bang? Nah lo yang jawab Iya ya Tan penasaran ya Pasti pernah digituin kan? Gak jadi gini Jadi gini ya guys Berarti kalau cowok itu mah hilang ya cowok itu tidak tertarik titik Tapi bukan salah di lo kok Bukan salah di lo juga ya Karena mungkin gak cocok aja gitu loh Karena gini, misalkan aku nih ya Aku deketin cewek gitu Kan sebelumnya aku gak tau kepribadiannya di kayak gimana Jadi pasti aku bakal nanya banyak tentang keluarganya Tentang karirnya segala macem Ambisinya ke depan kayak gimana Dari semua jawaban dia Ya gak ada yang salah Karena setiap orang tuh pasti beda-beda Cuman cowok itu kan tau kayak Oh aku ini kayak gini Kayaknya kalau aku kayak gini sama dia Kita gak bakal match Gak bakal cocok gitu kan Nah itu pasti si cowok juga bakal mikir Jadi bukan cuma cewek yang mikir nyari pasangan Pengen yang gini 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 Cowok juga pasti ada gitu Oh ya karena aku sifatnya seperti ini Kayaknya dengan ketemu sifatnya kayak gini Gak bakal match deh gitu Karena sebenernya kalau cewek itu udah ngedekatin Intinya sebenernya dia udah suka Secara fisik dan lain-lain dia udah suka Cuman saat ngobrol Ada sesuatu yang kayak dia ngerasa Ya ke depannya kayaknya Kalau kita lanjutin Kita gak cocok Nah pertanyaannya sebagai cewek Sebaiknya apakah cewek itu tahu Yang gak cocok dimananya Atau kayak yaudah deh good bye aja Ya udah good bye aja Kayaknya good bye aja Kalau untuk sekarang ya Tuh guys ayo cewek-cewek ya Ini cewek yang jawab ya 2 orang Tapi mungkin gini ya nih Berarti ghosting tuh gak apa-apa Eh tunggu dulu Tapi lo juga jadi cowok juga jangan kayak Lo belum paca Belum bersatu Berarti status tuh penting ya Jadi lo top posisi lo sebagai perempuan kan Lo juga jadi cowok Jangan kayak ngasih perhatiannya juga Lebay gitu loh Kayak pedikati Tapi lebay gitu loh tan Langsung ngasih bunga apalah segala macem Kan jadi cewek GR lo akan suka Tapi pedikatinya Jadi ada tapi gitu loh Tapi pedikatinya ya kenalnya sebagai Ya kenal Ya nonton boleh lah gitu Nonton makan Tapi udah jangan berlebihan juga Itu biar ceweknya gak ke GR-an juga gitu loh Gak berharap sama lo Tapi kan si ceweknya otomatis akan GR Jadi untuk cewek-ceweknya jangan GR Kalau punya temen cowok Oh iya oh iya Kalau punya temen cowok jangan GR Nanti kalau sebuahnya berjodoh Kan akan kembali Kalau gak ya sudah lah Nyari lagi Kita saling nyari lagi Soalnya kan cewek juga nyari cowok Kan harus yang cocok untuk kedepannya Si cewek Si cowok juga nyari cewek Harus yang cocok untuk kedepannya Iya iya Sekarang gimana ngebedain Biar ceweknya gak GR gitu Itu cowok Terus terang aja Tapi pasti kerasa ya Berteman dan gak berteman Jadi tiba-tiba Pasti kalau berteman kan Lo ada proses berteman ya Misal temen apa Kayak kita temen sekol Temen satu kampus Kita berteman gitu Tapi yang kalau tiba-tiba cowok datang ke lo Berarti memang dia ada maksud PDKT dong ya Gak yang tiba-tiba berteman gitu loh Jadi ngebedain kalau dia mau berteman sama lo Emang ada maksud unsur PDKT sama lo Berarti kelihatan bedanya dong harusnya Berarti cewek pasti akan GR dong di awal Ada GR dikit gitu Berarti cewek harus bisa Ngatur emos Feeling dia Jangan terlalu Berlebihan juga Berharap juga gitu Maka jangan dulu berharap Kalau cowok yang bukan last dari 2 hari 3 kali gitu Iya 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 Pokoknya kalau status udah jelas Baru ya udah Tapi kalau misalkan Ya masih pendekat Sebenarnya itu dia proses pendekatan itu kan Kalau menurut aku ya Di saat kamu pendekatan Itu proses yang kamu Boleh mendekati banyak orang Dan si cewek pun Boleh didekati sama banyak orang Oke Iya gak sih emang enggak ya Iya sih Kok itu gak ikhlas sih Gak gak Zaman sekarang ya Si cewek jangan cepet GR Kalau gak lagi ada yang dengerin Eh ada yang deketin Terus si cowok juga begitu Atur hati dong bun Atur hati dong Tapi bisa juga tarik ulur juga tuh kayak gitu Nah cewek tuh kenapa bisa tarik ulur sih Ngetes 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 ntar baru-baru ditinggalin Akhirnya tinggalin Ngetes kayak Kayak Akhirnya ditinggalin Iya cewek juga ada yang kayak gitu sih Berarti sebenernya Jadi gak mau cepet bales gitu Kayak Iya Jangan cepet bales Biasanya kayak gitu tuh Kenapa cewek kayak gitu sih Maksudnya kalau di chat Pasti handphone tuh ada di tangan Pasti Dan sebenernya kalian seneng-seneng aja Dia ngechat Sudah mesem Sudah mesem Tapi kenapa gak langsung dibales Terus biar dek-dekan aja gitu Terus biar mikir Whatsapp lagi gak ya Habis itu cewek penasaran Iya iya Gitu Nah kalau cewek begitu Kalau cewek kan enggak Oh Tapi terus cewek kayak Iya yang ini gak bales Ya udah deh chatnya Kesel Terus yang ini cepet bales Jadi yaudah Ngobrol sama yang bales Iya bahaya juga ya Gimana tuh cewek Ayo Karena cewek bisa juga kayak gitu Kok dia gak bales-bales mungkin gak suka kali Udah deh chatnya ini aja Kalau kau Udah gak marah tuh Gak dibilangin cewek brengseknya Iya cewek kayak gitu Cuma kalau gitu gue biasanya ngikutin permainan cowoknya Jadi mungkin cowoknya dulu awalnya juga begitu Kayak balesnya lama Jadi gue kayak ngebalikin Biar lo tau rasanya dibalas lama kan gak enak kan gitu Kalau aku kayak gitu Kenapa sih guys Karena dia duluan Karena dia duluan Kalau misalnya dia kayak langsung bales Pasti kita langsung bales Tapi kan kalau cowoknya ya Kesatu mungkin dia sibuk Kedua mungkin dia ada cewek-cewek lain Nah itu Iya cewek juga kan Iya sama aja sih Kata rengan lama ya Enggak Enggak Kalau cewek Jadi biar ngejar kita Nah itu bisa Kenapa sih cewek harus pengen dikejar Ada gitu ya cewek itu Aku mau nanya sekarang Kenapa cewek harus pengen dikejar Rasa-rasa jadi cewek Oh dikejar Terasa laku Terasa apa ya Terasa laku Kalau aku Kalau aku Tan gak tau kenapa Aku lebih seneng Ngejar Oh iya Jadi dari mantan-mantan gue Maaf ya Suamiku ini hanya cerita aja kan Curhat ya Ditakutkan Jadi dari mantan-mantan gue Gue lebih sering gue suka duluan Dan ngejar duluan Begitu Jadi gue akan bilang Gue lebih terparik aja Lebih challenge aja gitu Gue suka nimani orang Nanti gue kasih pendekatan Abis itu udah gue kasih jalan Ya lu dong maju sekarang sebagai cowok Oh jadi gak sampai akhir Oh enggak Tapi kayak Cuman awal Awalnya doang Tapi senengnya ngejar dulu Gue nyari tau tentang dia Sampai ada di lingkuan dia Pelajaran juga tuh buat cewek lu Kalau suka sama orang Coba gitu dulu jangan nunggu Nunggu diru Nunggu gitu dia datang Yang gak mungkin juga dia kena Tunjukin muka lu Kedepan muka dia dulu Lu beredar di sekitar kehidupannya dia Itu triknya Jadi nanti kalau dia udah kebiasaan dengan lu Ini gue dibuka pintu jalan nih Sekarang lu dong Biar cowok yang Kalau gue lebih suka gitu dibanding Orang ngejar duluan ke gue Dan itu gak apa-apa banget sih Sebagai cowok Gak apa-apa banget Dan iya ternyata gak apa-apa banget gitu Jadi Dulu tapi gue takut mau ngomong ini Jadi gue baru berani ngomong ini tuh Pas sekarang-sekarang Yang udah-udah Ketika gue udah cukup dewasa gitu Dulu-dulu Gue kayak gengsi aja gitu Mengakui kalau misalkan Kalau gue lebih seneng suka duluan gitu Gak apa-apa Ternyata iya ya seneng ya Malah lebih mudah gak sih Kan jadi cowok juga jadi tau Wow ternyata ada cewek ini di dunia ini Gitu kan Gitu Oh ternyata dia suka Kan abis itu baru Tetap aja prosesnya harus saling mengenal Oh iya 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 Tiba-tiba gak tutup ya gak apa-apa Tapi setengahnya lu dikenal dulu kan Dia tau lu dulu gitu Kayak gitu Gak apa-apa gak kan Setuju ya Oke cakep Pertanyaan kedua Setuju gak Kalau anak berkewajiban Untuk ngurusin orang tuanya Kalau udah tua Setuju Gimana 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 Setuju banget Anak kan berbakti Ya Soalnya anak tuh harus berbakti sama orang tua Biar jadi anak yang solek Anak yang solek tuh kan anak yang berbakti kepada orang tua Nah kasihan dong orang tuanya udah dari dulu Ngurusin Masih udah tuanya dicuekin sendiri Kan rasanya juga Gak berberi kemanusiaan gak sih Oke Kalau dari Mela Setuju sih Cuman kemarin tuh aku baru denger ceramah gitu ya Tan ya Bak tuner Jadi kalau sama orang tua Kan karena aku udah kondisi sudah menikah Jadi ternyata aku baru tahu Kalau anak ke orang tua tuh adalah bakti yang diri Tante bilang Tapi kalau Ini aku lihat dari laki-laki misalnya suami ke istri tuh adalah kewajiban ya gitu Tapi tadi disini bilangnya bakti ya Ya bener kan ya Bakti bukan berkewajiban itu aku setuju banget sih sama lah Kalau ini pertanyaannya berkewajiban Untuk ngurus orang tua Kalau mampu apa salahnya sih Oh kalau mampu ya Gak mampu juga kasih Perhatian Perhatian Jadi untuk menjaga tuh maksudnya konteks semampu kita ya Bukan berarti yang Iya bukan untuk masalah Tapi kita Kalau orang tua kita gak mampu ya Ya Apa salahnya sih dikasih kalau kita ada Ya itu empati sih ya Atau ini Daripada kita shopee-shopee gak jelas ya Gak itu ya Kasih ke orang tua Aku setuju sih itu Jadi emang Ini bukan Dan nanti juga malu akan diganti sejuta kali Iya Kasih ke orang tua Pak Itu kayak udah Bukan masalah bakti aja sih ya tuh empati lo gak sih Empati lo Bukan Udah diatasnya kepada sesama lo Ini orangnya Apalagi ini orang tua Orang tua gitu Sesama Temen sesama manusia aja Kita harus tolong Apalagi ke orang tua Tapi memang harus ada yang dikorbankan Misalnya kayak Lo Ini kayak jatohnya kayak Sandwich generation ya mungkin ya Jadi memang harus ada dikorbankan kayak Mungkin lo biasanya beli Kopi Seminggu 4 kali gitu Di luar sekarang ya Daripada itu Satu kali aja Tapi orang tua lo bisa makan bareng lo Kan itu lebih Lebih bahagia Dan nanti malu juga akan diganti Dan pasti rejeki lo Daripada kita Tue ke orang tua Suka susah rejeki lo Nah itu sih Itu gue setuju banget sih Itu gue setuju banget Yang ke orang tuanya gimana tuh Suka susah rejeki Percaya aja deh sama itu sih Gue sih percaya Itu aja lah hidup itu baik aja Apalagi sama orang tua Apalagi sama orang tua kan Apalagi sama orang tua Mau orang lain aja buat-buat baik Apalagi sama orang tua sendiri Karena setiap orang itu Kalau menurut aku Punya keluarganya yang berbeda-beda Dari keluarga yang lain Ya Kalau menurut aku Harus balik lagi keingat Tujuan hidup itu adalah Untuk beribadah kepada Allah Salah satu bentuk ibadah Yang Allah tuh sangat suka banget adalah Berbakti ke orang tua Jadi iya sholat 5 waktu dan lain-lain gitu Tapi ada satu hal yang Allah tuh suka banget Adalah mengurus orang tua gitu Jadi kalau justru Kalau kalian masih punya orang tua Anggaplah itu adalah keuntungan banget Minta masuk surga kamu tuh Bisa dari orang tua kamu gitu Apapun yang terjadi dengan orang tua kamu Itu adalah urusan orang tua kamu dengan Allah Sekarang urusan kamu juga kamu dengan Allah Iya Jadi bukan hanya karena cinta ke orang tua Tapi karena aku ini adalah Ciptaannya Allah Tugas aku adalah berbakti ke orang tua Karena aku sering juga banyak Dapat pertanyaan kayak Tapi kak Kalau misalkan Orang tua aku sama sekali gak ngurus aku gimana Baru datang lagi pas udah tua segala macam Makanya aku bilang setiap keluarga tuh pasti beda-beda Yang menanya ini pun aku yakin lah Kalau keluarga mereka bahagia harmonis Dia gak akan nanya Karena pasti itu dengan sendirinya dong Kalau dia udah diurus dengan orang tuanya Dia gak akan ngebahas hal ini Gitu kan Nah kalau dia bertanya seperti ini Kita gak akan pernah tahu apa yang terjadi gitu kan Tapi kalau menurut aku apapun itu Ya ini pintu surga kamu aja Ini urusan kamu sama Allah Kelas aja gak sih? Iya gitu Nah sekarang aku menanya Seandainya anak ini gak diurus sama sekali sama orang tuanya Menurut kalian gimana? Atau orang tuanya tuh yang kayak Karena ada juga nih orang tua yang Aku pernah ceritakan yang temen aku kemarin gitu Itu gimana dong itu Itu pasti Ada sih aku ceritanya gitu ya Itu pasti proses ya Kita biarkan dia berproses dulu gitu Karena kan jadi orang asing Stranger gak sih Tan Dia sekarang masih muda Bimbang banget dong Pasti proses dia Kayak lu kemana aja lo ketika gue butuh lo gitu Tapi nanti kalau udah dewasa mah Iya Sendirinya juga dia sadar Itu harus proses sih Gak bisa tiba-tiba kayak Gak bisa Yang bener sih kayak lu tiba-tiba dateng gitu Kayak Ini gue bapak lo atau ibu lo gitu Ya lu kemana aja waktu gue butuh lo Waktu gue lapar Waktu gue apa lo kemana aja Itu tetep emang gak boleh sebenernya kita gitu kan Cuman ya Proses diri itu kan gak ada yang sama ya Biar dia berproses dulu Tapi emang lu harus inget sih Kita tuh gak bisa Milih orang tua yang mana gitu Itu yang udah dikasih sama Apa Allah Manusia ini sebagai orang tua lo ya Emang tadi yang keraja bilang Urusan lo sekarang udah bukan sama dia Jadi ketika lo Emang lo belum bisa menerima Dia yang baik lo Lo urusan lo sama yang Allah aja gitu Langsung ke atas aja gitu Ya ngeliatin ke Allah Jadi soalnya kalo lo ngeliatin ke manusia gitu Akan susah sih Lo gak akan ikhlas ngejalaninnya gitu Tapi Ya anggap aja Lo berbuat baik sama manusia Ini karena Allah ta'ala aja Karena disurfa Allah kita beribadah Ini berlipat kali ganda pasti dari Allah Apalagi iya Itu gue percaya itu sih Semangat terus Semangat ya